Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan dengan menggunakan armada paswa indah ya ini armada jetbus 3 mhd dari Masangga Saptro dan Avarid Madyawan untuk status modnya adalah sel ya dan untuk liverynya ini livery dari saya masih saya editan dari saya dan untuk vektornya dari channel Youtubenya Grom dan bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silahkan hubungi link yang ada di bawah ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke kita sekarang berada di terminal pekan baru kita nanti akan ke terminal Jambi ya menggunakan armada paswana indah ini ini adalah armada ke-1 ya dari paswana indah dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita akan mulai untuk perjalanannya dari terminal Pekanbaru ya dan Bismillahirrahmanirrahim kita berangkatkan dari terminal kota Pekanbaru Oke untuk suasana pada siang hari ini ini sangat cerah sekali ya di kota Pekanbaru dan untuk suasana di terminal di sini lumayan lengang ya dari terminalnya ini dan untuk apa itu OPP yang saya gunakan ini OPP Ori ya dari Maliu yang tidak ada mod atau di oprek ya ini Ori dan lebih enakan Ori ya menurut saya karena ini lebih ringan saja untuk gameplaynya itu tidak terlalu berat ya untuk dimainkan apalagi untuk saat merekod seperti ini dan ini kita akan belok kekiri dari bundaran dekat apa ini eh pokoknya dekat sini ya dekat rumah itu yang entah namanya apa saya juga kurang tahu ya mungkin orang Pekanbaru yang tahu dan ini kita akan belok ke kanan kita mengutari apa itu eh itu ya bundaran itu ya dan ini kita lurus saja sesuai dengan web ya dan untuk modnya ini sangat enak sekali ya apalagi untuk gas dan tarikannya ini enak banget di sini apalagi untuk interiornya ini sangat detail sekali ya terlihat untuk tombol-tombol terus apa itu di bagian ornamen pada apa itu indikator indikator ini keren banget ya di sini apalagi untuk view spionnya di sini sangat lebar sekali tetapi sayangnya untuk view spion atau engelnya ini hanya satu ya kalau yang apa itu mod double-decker atau SDG itu sudah dua engel itu dan juga sudah di apa itu di di itu diperbarui ya untuk spionnya lebih kecil itu katanya dan untuk mod mhd ini semoga diperbarui ya untuk spionnya ini dengan saya harapkan itu eh nanti ada varian yang non toilet ya karena untuk bisnis pariwisata itu masih jarang ya bis yang menggunakan toilet mungkin ada bis 12 yang bisnis pariwisata yang menggunakan toilet tapi kebanyakan itu tidak menggunakan toilet ya untuk memaksimalkan ruang dari kursinya itu Hai dan ini kita sudah sampai di map Jabura bukan Jayapura ya ini Jabura dan terlihat untuk trafiknya lumayan rame ya di sini dan untuk suasananya ini keren banget apalagi untuk pinggir-pinggirannya ini pohon-pohonnya banyak banget ya di sini walaupun pohonnya ini terlihat sangat dua dimensi ya belum tiga dimensi tetapi sangat keren sekali ya di sini malahan apalagi dengan apa itu suasana jalannya yang terlihat realistis walaupun ini jalannya ini mulus banget ya apalagi ada apa itu tambahan di pinggir-pinggir jalan itu ada semacam apa itu pasir ya nah untuk jalannya ini keren banget ini realistis ya kalau jalan jalan di mod OBB kan kalau itu jalannya hitam banget ya atau kayak aspal yang baru gitu ya tapi ini untuk yang di ori jalannya lebih realistis ya tidak di mod itu namun sayangnya untuk apa itu hal tanya itu ya ketika di jalan seperti ini ini kayak mengganggu gitu ya menurut saya sendiri itu kadang hal itu ketika kita banter atau sedang melaju dengan cepat kadang itu eh suka nabrak ya malahan nah ini kita sedang di belakangnya biskali sehari sebenarnya biskali sehari itu enggak sampai di Sumatera ya tetapi enggak apa-apa ini kan di game musik ya ya semoga saja nanti ada semacam mod terbaru ya mungkin fitur mod terbaru mungkin ada fitur mod traffic atau map map itu bakalan keren banget ya malahan jadi kita sebagai player busit itu tidak apa itu rasanya bosan gitu ya dengan game musik yang mungkin menutupnya mungkin tanah semakin marknya apa itu operakan koordinat atau mod OBB itu kebanyakan player itu beralasan kalau game busit itu cepat bosan ya karena saya juga mengalami gitu loh ketika game busit itu sudah ada update 23 kali main itu kalau mapnya itu itu saja itu kadang itu membuat kita bisa bosan ya karena untuk bangunannya itu mayoritas kadang itu sama terus walaupun itu jalannya itu sudah keren ya eh suasana Indonesia nya itu sangat dapat sekali tetapi untuk dimainkan di apa itu di HP kalau terus-menerus kadang itu cepat bosan ya apalagi untuk fitur narik itu kadang itu malah suka ngantuk dia malahan jadi ya gitu kadang itu dan semoga saja untuk fitur yang saya harapkan dari saya sendiri itu fitur audio yang ada di di interior di kamera interior maksudnya itu lebih semut ya kayak game itu truk simulator Europe 3 itu itu malah keren banget ya itu suara interiornya karena untuk interior sama eksterior itu suaranya itu dibedakan ya kalau di busit ini sudah ada kayak apa itu semacam rendam Anu apa itu perdam tetapi itu peradamnya itu kurang terasa ya karena suaranya itu kok kayak kalau dari luar itu enggak beda jauh malam kadang kalau kita menggunakan kodenem yang sound berisik yang biasanya itu apa itu sound serigala apa itu cooler atau apa kadang itu suaranya suka kedalam ya makanya saya itu kalau dulu itu sering meng-share kodenem kodenem atau mod obb yang kalem ya karena bagi saya itu busit itu enaknya Anu ya untuk di interior itu kalau saja untuk suaranya jadi lebih enak gitu jadi tidak mengganggu dari ketika gameplaynya gitu ya dan ini kita akan apa itu sampai di loading map yang kedua ya kalau nggak salah dan ini untuk suasana karena trafficnya juga lumayan tengang ya karena trafficnya saya setting low karena supaya recordnya itu lancar ya tidak patah-patah gitu dan ini adalah loading map yang kedua dari rute Pekanbaru sampai Jami lagi dan untuk kap mesinnya tadi saya buka karena ingin menunjukkan kepada teman-teman ya jika untuk mesinnya ini berputar dan putarannya itu sangat keren sekali nah ini bedanya sama mod di mbs kalau mod mbs kan kemarin kemarin itu lampu yang list bawah itu enggak diikutkan pada anunya apa itu kap mesinnya tetapi untuk disini mod ini ini diikutkan ya jadi lebih realistis gitu ya untuk modnya dan untuk busit sendiri ini lebih keren banget ya apalagi untuk fitur pada malam hari karena fitur malam hari itu beda sama game lain kalau fitur malam hari kan mayoritas game itu cuma ada gelap terus ada lampu gitu ya dapat tetapi untuk di busit ini beda ya teman-teman karena untuk di malam hari ini semacam ada refleksi yang cukup lebih keren mungkin teman-teman sudah tahu ya untuk refleksi lampu jalan pada game busit itu sudah bisa masuk di lampu masa saya di bagian interior ya Nah itu menurut saya itu lebih keren banget ya karena untuk game-game lainnya sekelas kayak apa itu World Truck simulator yang itu yang game buatan Brazil itu itu kalau nggak salah itu belum bisa masuk ya di interior tapi untuk game busit ini juga sudah bisa masuk melalui dan melihat untuk game es bus simulator itu kan game Indonesia juga ya yaitu untuk interiornya ketika malam hari itu belum bisa masuk ya kalau nggak salah saya dari lampu jalannya tetapi untuk game busit ini sudah bisa masuk jadi seolah-olah itu seperti kita bermain game ets2 ya bagi teman-teman yang belum tahu ets2 ets2 itu game truk asal apa itu luar negeri atau game luar negeri itu yang bisa di mod ya atau mau bisa memakai motor bus maupun mod map itu sudah bisa ya apalagi untuk grafiknya juga sudah jadi bisa di mod dan lebih kerennya lagi untuk di game busit ini menurut saya ketika kita dulu bermain game DPS ya game DPS kan kita sebelum ada game DPS kan berharap semoga ada game yang apa itu game simulator simulator yang di busnya atau kendaraan yaitu memakai bus Indonesia ya Nah untuk game bus simulator pertama kali yang menggunakan game atau kendaraan Indonesia itu game itu ya apa itu DPS ya nah DPS yang rame terus ada kasus itu terus akhirnya akan menggunakan mod dari luar sekarang itu nah untuk game busit ini malah keren karena untuk kendaraan yaitu bisa di mod jadi kita itu bisa langsung merasakan sendiri memakai bus-bus yang ada di Indonesia salah satunya bus MHD ini ya dari maka masang kesaturan dan favorit matiawan ini yang untuk detailingnya itu sangat keren banget ya apalagi sudah seperti aslinya walaupun untuk modnya ini sangat keren tetapi untuk ukurannya itu juga sangat ringan ya tidak kalah keren malahan tetapi untuk fitur-fiturnya yang kurang menurut saya itu kurang adanya lampu sen yang bisa ngalir ya itu belum bisa tetapi untuk bisa dibuka terus untuk animasi waibar itu lebih keren ya karena di etx2 itu saya lihat itu masih jarang ya untuk animasi bukan pintu itu masih jarang apalagi bukaan mesin dan mesinnya itu bisa bergerak itu masih jarang mod-mod seperti ini tetapi untuk di game busit hebatnya itu sudah bisa malahan itu kerennya di busit dan apalagi ya eh masalah di mod ya dan positifnya di mod itu kita bisa juga untuk membuat livery sendiri ya sesuai PO yang kita sukai contohnya PO ini ya PO persona indah jika kita nunggu etx2 atau bermain etx2 kan itu harus mengeditnya di PC tetapi untuk di game busit itu di HP saja sudah cukup kita cukup mempunyai aplikasi yang bisa mengedit gambar atau foto itu kita tinggal mencari livery polos ya kita nanti bisa langsung menambahkan teks dari PO kita jadi itu lebih keren ya malahan jadi kita bisa membayangkan kalau kita memiliki armada seperti ini ya keren banget malahan dan kita mungkin tidak sampai di terminal Jambi ya kita akan berhenti disini aja sekaligus akan menutup perjumpaan yang baik pada video kali ini ya dan ini kita akan apa itu menyebrang karena di depan ini masih rame ya Oke kita cek depan belakang oke sepi kita masuk ya Wow di blom dong keren banget ini untuk trafiknya sudah bisa ngeblom ya karena di game-game lain itu belum bisa yang lain dan bila kalian suka video ini jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru Indonesia mungkin cukup sekian video yang dapat saya sambingkan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Mabri Zapten Channel salam busit mania yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati